Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya tidak akan membahas Tentang lensa Tentang kamera Tentang apapun itu Tapi disini saya akan membahas tentang Edukasi exposure Buat kalian para fotografer Memula kalian wajib banget Pembelajaran untuk kalian yang Yang terjun ke dunia fotografi Dasar-dasar yang perlu kalian ketahui Sebelum kalian terjun ke dunia fotografi Oke gak usah lama-lama Langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Di sini saya akan membahas tentang Triangle exposure Atau biasa disebut dengan segitiga exposure Apa aja sih segitiga exposure itu Segitiga exposure meliputi ISO Aperture dan Sutter speed Oke Segitiga exposure terdiri dari Tiga Yang pertama ISO Aperture dan Sutter speed Dimana ketiganya itu Saling melengkapi Kalau gak ada salah satunya Itu gak bisa Karena saling membutuhkan juga Dalam pencahayaan Dan buat kalian yang belum tahu Exposure itu apa Exposure itu biasa disebut dengan Cahaya Biasa disebut dengan istilah Cahaya atau Terang Seperti itu ya Jadi intinya Exposure itu Pencahayaan dalam Fotografi Di sini akan saya bahas Satu persatu Dimana Mulai dari ISO Oke Yang pertama ISO ISO itu untuk Pencahayaan dalam Foto Jadi ISO itu untuk Tangkapan cahaya yang masuk ke lensanya Jadi ISO untuk pencahayaan keseluruhan Seperti itu ya Dan kemudian Untuk Diafragma Atau aperture Biasanya para fotografer bisa menyebutkan Diafragma Atau aperture ya Aperture ini Bukaan dari Lensanya Jadi bukaan dari lensa itu Tangkapan cahaya yang masuk ke lensanya Jadi kalau bukaannya semakin Kalau bukaannya itu semakin tinggi Dimana bukaannya semakin tinggi Itu dengan F1,8 Itu bukaan yang paling tinggi Bukan yang paling tinggi ya Tapi bukaannya yang tinggi Dan bukaan rendah itu Di F4 ke atas Tapi angkanya kan kecil Ya Karena di diafragma itu Semakin kecil angkanya Itu semakin lebar bukaannya Tapi kalau semakin tinggi Angkanya itu semakin kecil bukaannya Dan untuk menghasilkan foto-foto bokeh Kalian bisa memakai Diafragma F4 ke bawah Itu bisa menghasilkan foto bokeh Oke lanjut ke shutter speed Shutter speed itu kecepatan dalam Penangkapan gambar Dimana kalau misalkan shutter speednya itu rendah Kemudian shutter speednya tinggi Itu ada beda hasilnya Kalau semakin rendah shutter speed yang dihasilkan Dia akan semakin terang Akan menghasilkan foto itu yang terang Tapi untuk pengambilannya dia lambat Karena dia semakin rendah shutter speednya Tapi kalau shutter speednya semakin tinggi Dia akan menghasilkan cahaya yang gelap Semakin gelap Tapi untuk penangkapannya dia cepat Jadi langsung Cekdup gitu ya Dan untuk pemakaian shutter speed sendiri Bisa dipakai sesuai situasi dan kondisi Kalau pemakaian di studio Kalian bisa pakai shutter speed di bawah 200 Tapi kalau di atas 200 akan menghasilkan Tampilan hitam di sebelah hasilnya Jadi di satu frame Sebelahnya itu akan hitam Kenapa gitu? Karena shutter speednya tinggi Jadi kalau pemakaian di foto studio Kalian bisa pakai shutter speed di bawah 200 Kalau bisa di bawah 100 atau 125 itu maksimal Biar nggak menghasilkan Fiknet di hasil fotonya Oke itu tadi penjelasan dari ketiga exposure Dimana mereka itu saling melengkapi Jadi nggak bisa berjalan sendirian Kalau ISO ini untuk pencahayaan keseluruhan Kalau diafragma ini untuk penangkapan cahaya yang masuk ke lensanya Kalau shutter speed untuk kecepatan dalam penangkapan gambar Jadi buat kalian para fotografer pemula Kalian wajib banget untuk mempelajari tentang segitiga exposure Itu dasar-dasar yang paling penting sebelum kalian terjun ke dunia fotografi Dan kalian juga bisa mempelajari tentang pemakaian-pemakaian kamera Tapi yang paling penting Yang paling dasarnya adalah segitiga exposure Oke Terima kasih buat sudah menonton Untuk kalau ada kekurangan Kalian bisa tambahkan di kolom komentar Kalau mau ajukan pertanyaan Bisa aja langsung komen di kolom komentar Saya Aisyah Pamit untur diri Terima kasih Dan salam kenal buat yang pertama kalian menonton Salam sahabat fotografi video graf Indonesia kamera Salam Sadara Tada Salam 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 Salam